Intro Siap-siap iuran BPJS Kesehatan tampaknya bakal dinaikan. Tanda kenaikan iuran itu tersirat dari Presiden Jokowi yang menanyakan langsung ke Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Govron Mukti. Sekedar info, Kepala Negara sudah dua kali bertanya tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Presiden lama, Pak Jokowi sebagai contoh, sudah nanya saya, Pak, udah siap apa perlu dinaikan iuran BPJS Kesehatannya nggak? Loh, kalau dinaikan ya lebih bagus. Saya bilang begitu. Dia nanya itu dua kali, di Jawa Tengah dan saat di Tebing Tinggi Sumatera. Kata Dirut BPJS Kesehatan, Ali Govron Mukti. Meski demikian, menurutnya, menaikkan iuran BPJS Kesehatan tergantung dari sosok Presiden baru. Yang jelas, kalau BPJS pasti lebih senang. Kalau iurannya naik lebih senang. Kenapa? Karena kita menghindari defisit. Bisa bayar rumah sakit, bisa bayar dokternya lebih baik. Kualitasnya lebih meningkat lagi. Kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Govron Mukti. Di sisi lain, Govron memahami bahwa kemampuan masyarakat ada yang terbatas. Untuk itu, dia meminta peserta golongan mampu dapat membayar iuran lebih banyak. Adapun BPJS Kesehatan belum memperkirakan berapa persen kenaikan iuran peserta. Tahun ini, BPJS Kesehatan berpotensi mengalami defisit. Akibat lonjakan inflasi medis dan utilisasi. Namun, Govron menyampaikan bahwa kondisi defisit itu tidak terjadi pada aset yang dikelola BPJS Kesehatan. Pada 2019 hingga 2020 silam, BPJS Kesehatan melakukan penyesuaian iuran. Bukan hanya itu, pada saat COVID-19, jumlah pengunjung yang mendatangi fasilitas kesehatan turun. Begitupun dengan utilisasi dan klaim yang turun. Alah hasil, saat itu, aset neto BPJS Kesehatan bertambah dan tidak mengalami defisit keuangan. Terima kasih telah menonton!